Jumpa lagi di channel Alman Teknologi Kali ini kita akan membahas mengenai application programming interface Nah materi kali ini mengenai pengenalan API Apakah API itu? API adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya Jadi API itu disebut penghubung sebenarnya Jadi antar satu aplikasi dengan aplikasi yang lain atau yang berbeda jenis atau berbeda platform itu bisa saling terhubung Contoh sederhananya seperti ini Teman-teman punya aplikasi A Aplikasi A ini dituntut untuk terintegrasi dengan iPhone dan dengan Android Bahkan dituntut juga bisa integrasi dengan banyak aplikasi Bisa aplikasi teman-teman itu sendiri atau aplikasi orang lain atau terparti Nah itu kegunaan API bisa dimaksimalkan apabila menyangkut seperti ini Konsep ini dinamakan API Jadi di API itu ada satu kata namanya interface Nah teman-teman mungkin sering mendengar tapi mungkin di antara kalian hanya tahu sebutan Tapi nggak tahu interface itu apa Interface itu gunanya apa Nah disini kita akan membedah lebih dalam nih tentang interface Jadi interface itu apa sih? Interface Di handphone atau smartphone teman-teman itu ada suatu tampilan Di tampilan itu ada gambar, ada button, ada foto, ada warna, ada data Nah itu yang dinamakan user interface aplikasi Lalu ada juga di komputer atau di laptop teman-teman Itu ada folder, ada yang namanya startup Contoh di Windows, ada startup Windows, ada menu-menu di Windows Nah itu yang dinamakan graphic user interface Atau disingkat GUI atau GUI Ada juga VGI interface Nah ini untuk menghubungkan laptop atau komputer teman-teman dengan monitor Ada juga audio Ini untuk menghubungkan laptop atau mic teman-teman atau headset teman-teman dengan speaker Ada juga LAN card Nah ini untuk menghubungkan komputer atau laptop teman-teman itu dengan internet atau intranet Fungsinya untuk menghubungkan mesin dengan jaringan Nah itu konsep dasar interface Jadi interface itu adalah Interface adalah antarmuka yang menjadi garda terdepan bagi suatu alat digital Jadi kalau yang kita tahu konsep interface yang dulu itu Garda terdepan antara manusia dengan mesin Untuk menghubungkan pengoperasian dari manusia untuk bisa dijalankan oleh mesin Atau oleh komputer Nah itu fungsi interface Nah di zaman sekarang Dirubah nih interface itu hanya bukan untuk Istilahnya apa ya Menjalankan fungsi mesin oleh manusia Bukan hanya itu tetapi dari aplikasi bisa melakukan itu Makanya disebut application programming interface Kita sekarang disini membahas konsep dasar API Konsepnya sih sederhana kalau saya lihat Itu hanya ada klien Klien ini meminta data kepada server API Nah datanya itu disebut request Requestnya ini jalan di protokol HTTP atau HTTPS Nanti kita akan masuk materi untuk request dan protokol HTTP atau HTTPS Dari request tadi server API itu meneruskan ke dalam database teman-teman Dari database itu ditampilkanlah data dan dikembalikan ke server API Dari data yang sudah disampaikan tadi Server API ini memberikan hasil berupa response Jadi di API ini ada banyak istilah yang harus kita pelajari nanti di materi-materi selanjutnya Seperti protokol HTTP atau HTTPS Request dan response Nah response yang dilempar dari API kepada klien Atau kepada browser atau kepada sistem teman-teman itu berupa data Datanya itu data JSON Nah kita juga nerima yang namanya istilah JSON Mungkin kita akan masuk ke materi itu next, next time nanti Nah dari istilah ini Itu adalah konsep-konsep dari dasar API Jadi di API itu simple intinya Pada saat klien request pasti ada response Gitu Nah di responsenya ini Sebenarnya sih konsep-konsep dasarnya sih gampang Tapi ya di responsenya ini tipe datanya itu bisa berupa JSON Bisa berupa XML Jadi nanti kita akan membahas ke materi selanjutnya Sudah sampai situ saja Saya Menjelaskan materi dari pengenalan API Jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like video ini Terima kasih Sampai jumpa lagi Salam Alman Teknologi Sampai jumpa lagi